Intro Oh ini pas banget kita lagi break ya Iya, mumpung lagi break shooting makan dulu ya Makan apa sih? Ini sebenernya salad, ini ada Caesar salad dressingnya, ada telurnya, ada dagingnya Dengan menu makanan dokter seperti ini, ini emangnya lagi menghindarkan lemak ya? Memang sih ini kan untuk menjaga gaya hidup sehat kita Tapi ngomong-ngomong soal lemak, lemak itu gak menurut jahat loh Ada lemak yang baik juga buat kesehatan kita Kayak pernah denger gak? Lemak omega 3, omega 6 Itu lemak juga? Itu lemak baik Jadi dia memiliki asam lemak itu berupakan rantai yang double Dan dia itu tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri Nah, makanya kita tetap membutuhkannya dari makanan yang kita konsumsi Nah, kalau tubuh kita itu tidak memproduksi lemak-lemak tersebut Itu mencukupi kebutuhan tersebut bagaimana? Iya, jadi sebenernya untuk mendapatkan manfaat dari omega 3 dan omega 6 Itu kita bisa dapatkan dari makanan yang ada yang di depan kita sehari-hari Kayak misalnya nih, saya mulai dari omega 3 dulu ya Omega 3 itu bisa kita dapatkan misalnya dari telur Atau ikan-ikan seperti ikan salmon, tuna, makarel gitu Itu omega 3 banyak terkandung di dalamnya Kemudian kalau omega 6 biasanya dapat dari minyak-minyak atau biji-bijian Kayak misalnya minyak biji bunga matahari Kemudian ada minyak kedelai Itu merupakan contoh omega 6 yang baik Jadi di biji-bijian seperti chia seeds juga banyak tuh Makanya kita harus mencukupi makanan-makanan itu dalam menu kita sehari-hari Nah terus dong, itu sebenarnya kalau kekurangan omega 3, omega 6 itu sebenarnya menjadi salah satu penyebab kena penyakit jantung gak sih? Iya, omega 3 dan omega 6 itu bisa mengurangi resiko terjadinya penyakit-penyakit seperti penyakit jantung Penyakit kardiofaskular Jadi dia tuh fungsinya si lemak baik ini, omega 3 dan 6 itu melawan si lemak yahat atau kolesterol Sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol juga di dalam tubuh Selain itu manfaatnya juga bagus untuk mengatasi peradangan Seperti misalnya penyakit migrain, artritis dan juga bagus untuk mengatasi asma Untuk itu kita harus mengunuhi kebutuhan omega 3 dan omega 6 dalam menu kita sehari-hari Aku setuju banget nih sama dokter Apalagi kalau membahas soal kolesterol Selain menerapkan kebiasaan-kebiasaan seperti yang dokter bilang Aku biasanya juga selalu rutin mengkonsumsi omepros Suplemen dengan kombinasi lengkap omega 3, 6, 9 serta dilengkapi dengan DHA, EPA plus vitamin E yang efektif menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam darah Seperti yang tadi dokter sampaikan Kandungan omega 3 dan omega 6 di dalam omepros Selain menurunkan kadar kolesterol Omepros juga bermanfaat sebagai anti-inflamasi yang mencegah peradangan di pembuluh darah Sehingga mencegah serangan jantung dan stroke akibat penyumbatan pembuluh darah Untuk pencegahan cukup minum 1 kali sehari 1 soft kapsul Dan untuk pemulihan kesehatan bisa diminum 2-3 kali sehari 1 soft kapsul setelah makan Dan bisa dikonsumsi dari usia 18 tahun sampai usia lanjut Bila sedang mengkonsumsi obat-obatan dari dokter, tinggal beri jeda saja 1-2 jam Ingat pemirsa, mencegah itu lebih baik daripada mengobati Ayo, jaga kesehatan pembuluh darah kita dengan pola hidup yang baik dan minum omepros Dengan kombinasi lengkap omega 3, 6, dan 9 bantu kurangi lemak darah Oke, jadi kalau gitu, habisnya langsung aja dong ya kita perbanyakan fungsi omega 3 dan 6 Ya, amat sekali Terima kasih dong Ini tuh mau pesen gak? Oh iya dong, mbak yang sama ya Yang sama nih Ya, sama aja Oke, kalau gitu, sampai makan ya Terima kasih Bye 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 Bye